Oke guys welcome back to IDN Hoops. Masih bersama saya Theo dan saya Niko. Masih di segmen Hoops Talk. Segmen Hoops Talk. Tapi kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spesial, sesuatu yang cukup mengejutkan. Mengejut sekali bahkan. Sangat mengejutkan sih kayaknya ya. Dan ini menjadi salah satu berita terbesar di dunia basket Indonesia untuk beberapa hari terakhir ini. Jadi kita sisipkan video ini diantara konten kita dan biologi preview. Karena menurut kita ini sangat-sangat perlu dibahas. Sangat perlu dibahas dan sayang sekali kalau sampai didapatkan sama fans basket Indonesia. Ya bener banget. Jadi apa beritanya ini bro? Beritanya adalah Mario Wizard The Legend comeback from retirement. Wah comeback from retirement. Kayaknya menarik ya? Menarik sih. Jadi setelah Angle Roo announce retirement pada bulan Agustus. Agustus 2016. Kita mendapat kabar bahwa Angle Roo akan comeback. Ke ABL. Ke ABL. Dan join di salah satu tim baru di ABL yang namanya... Zuhai Wolf Warriors. Zuhai Wolf Warriors. Tapi gak tau kita bener apa enggak. Ngomongnya pronunciation kita. Zuhai atau Zuhai itu. Tapi menurut kami ini berita yang cukup apa ya. Ya mungkin ada orang-orang ada biaya-baya yang merasa kecewa. Tapi ya kita bisa lihat dari sisi positifnya. Kita hari ini mau mencoba melihat berita ini dari sudut pandang yang berbeda. Iya bener banget. Kira ini apa yang kita bahas ini? Apa yang kita bahas dari berita ini? Karena kalau menurut aku sendiri sebenarnya berita ini seperti yang kamu bilang tadi ya. Ini adalah good news buat dunia berbasis Indonesia. Iya. Karena dengan Angle Roo masuk ke ABL sebagai import ya. Sebagai import. Sepertinya kalau dilihat dari regulasinya di mana tahun ini. Itu udah gak ada lagi heritage import dan world import. Itu kayaknya sih Angle Roo akan masuk di Zuhai Wolf Warriors sebagai pemain import. Dan memang keputusan ini buat aku sendiri aku terkejut. Aku sendiri juga terkejut. Karena tidak terbayangkan dia baru main basket bukan di Indonesia gitu. Iya setelah berapa tahun ya? Mungkin belasan tahun sudah bermain di Indonesia. Mulai IBL yang dulu jadi NBL terus kembali lagi ke IBL sekarang. Dan sempat main di IBL juga. Dan terakhir kemarin main untuk CLS Knight. Dan memang belum bisa membawa CLS untuk masuk ke playoff. Cuman kontribusinya dari Angle Roo itu sangat-sangat besar. Tidak hanya on court tapi aku yakin juga kontribusinya terhadap mentoring pemain-main mudanya juga sangat besar. Dan ya kalau menurut kita itu kalau dilihat dari sisi positifnya kita bisa lihat salah satu pemain nasional. Pemain Indonesia itu dipanggil direkrut oleh tim dari Cina. Di mana negara Cina itu menurutku dunia basketnya jauh lebih maju daripada Indonesia sebenarnya. Dan ini memang sedang sangat berkembang ya terbukti dari ada beberapa pemain yang di NBA. Sekarang sudah di NBA. Seperti Shoji di Tocats dan Jim yang di Fabrics ya. Dan sebenarnya kalau misalnya dipikir dari Zuhai Wolf Warrior sendiri. Mungkin kalau mau cari pemain import point guard mungkin point guard 1 atau 2 bisa mereka cari di negara mereka sendiri. Atau mungkin karena nggak ada peraturan lokal heritage import dan world import bisa mereka harusnya cari ke Amerika mungkin. Untuk cari pemain-pemain yang memang jam terbangnya di world basketball itu udah tinggi banget. Tapi cukup mengejutkan disini Zuhai Wolf Warrior memilih Uncle Roe untuk bermain di ABL season 2018-2019. Memang aku yakin tidak lepas dari pengalamannya Uncle Roe yang memang sudah pernah bermain di ABL sejak 2011-2013 bersama Indonesia Warriors. Dan pernah juara. Dan pernah juara. Dan juga bersama Josh Knight semangat. Dan memang kalau kita lihat dari statement yang disampaikan dalam berita oleh Uncle Roe sendiri. Dia bilang bahwa dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu tim baik di dalam maupun di dalam lapangan. Dan juga memimpin mereka. Jadi aku lihat dari sudut pandang ini. Memang Wolf Warriors ini merekrut Mario Wisang tidak hanya dari kontribusi di dalam lapangan. Tapi yang lebih besar untuk mentoring pemain-pemainnya pasti. Karena memang yang Zuhai Wolf Warriors ini sendiri merupakan tim baru di ABL. Dan merekrut seorang Uncle Roe yang memang sudah lama dan sudah memiliki pengalaman bermain di ABL. Dan pasti sudah tahu bagaimana gaya permainan, gimana intensitas permainan di ABL. Dan mungkin pesan dari kami ya buat para pinta basket. Jangan sakit hati. Karena menurut saya ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Karena kita punya kesempatan untuk sekali lagi melihat The Legend berlagak. Walaupun tidak mewakili Indonesia. Ya mungkin kalau aku mau pesan sedikit ya sebenarnya. Kalau kita bisa baca di Instagram yang memberitakan tentang Uncle Roe ini. Ada komen-komen yang bilang, what abis announce retire tapi main dan buat tim lain. Ya banyak sih komen-komen yang menunjukkan kecewaan. Seolah-olah kok Uncle Roe nggak konsisten gini gitu. Cuman kalau aku sih ambil dari sisi positifnya saja. Dimana kita masih bisa melihat Uncle Roe dan juga ini menjadi salah satu apa ya. Mungkin bisa memotivasi juga untuk pemain-pemain Indonesia. Dan membuktikan bahwa Indonesia itu sebenarnya kalau mau berlatih dan punya skill yang mumpuni. Even negara lain pun mempercayai pemain Indonesia untuk bermain di negara lain gitu. Dan memang menurutku ada baiknya kita justru support, tetap support. Support, bener. Dan juga ini pastinya adalah motivasi yang sangat besar buat para atlet-atlet basit muda kita. Untuk bisa paling nggak menjamai pencapaiannya Mario Wieseng. Untuk dilihat dan di recognize sama tim internasional gitu. Mungkin sekian dari kursus hari ini. Dan kita terakhir ada pesan ya. Untuk shout out buat Rocky Padilla. Ya buat Bang Rocky Padilla. Yang juga adalah salah satu inspirasi kami membuat channel Idea Groups ini ya. Dan memang karena di video ini membahas tentang Uncle Roe. Kita maunya gimana nih? Yang kita tahu adalah Rocky Padilla ini adalah little brother-nya Uncle Roe ya. Kita mungkin shout out buat Rocky yang bisa interview eksklusif gitu. Supaya kita bisa tahu nih gimana sebenarnya alasannya Kenapa sih Uncle Roe diset untuk bermain buat World Warriors gitu ya. Kita juga mau ya siapa tahu dengan adanya berita yang memang lebih jelas dari apa yang mendasari keputusan itu. Membuat semua pencinta basit Indonesia itu juga terbuka pemikirannya. Terus sekali. Dan ya lebih apa ya lebih bijak lagi dalam mengomentari sih menurutku. Nggak apa melihat sesuatu itu dari negatifnya saja. Tapi pasti ada sesuatu yang penting dan sesuatu yang mendasari. Kenapa Uncle Roe itu mau untuk bermain di China gitu. Jadi sekian Groups Shop pada hari ini. Jangan lupa di like. Jangan lupa di comment. Jangan lupa di share. Dan jangan lupa di subscribe channel kita. Thank you for watching. And always support Local Groups.